Halo halo guys ketemu lagi nih gimana kabarnya semoga sehat dan bahagia selalu nah kali ini gue bakal ngajak kita nih jalan-jalan ke tempat makan yang pemandangannya bagus banget ya bisa dibilang ini apa ya bisa melihat pemandangan gedung-gedung dari atas ini nih nah ini ada di Plaza Semanggi ayo gue kasih tau jalan kesini kayak gimana kita tinggal masuk aja nih yang sering ke Plaza Semanggi juga mungkin udah tau dan kita enaknya langsung naik lift nah di lift nih kita ingetin nih ada di lantai 5 kan ada yang lift sampai lantai 5 aja dan ada yang sampai atas jadi kalau kita naik yang lift sampai 5 aja masuknya lo disini nih nanti kita atau bisa turun kalau dari bioskop tuh ya kita tinggal tanya satpamnya aja lah masih mau naik ke lantai 9 laut mana nanti ada nih liftnya yang kayak gini nah ini liftnya juga lumayan banyak kan jadi ya lumayan enak lah nih bisa disini kita kalau mau transit lah tujuan kita mau ke Cobain Cafe ada juga pelangi skydining jadi itu sama-sama temanya kafe rooftop yang ada di Plaza Semanggi Plaza Semanggi ini memang dulu terkenal banget ya dimana ada tempat yang terkenal yaitu Balai Sarbini tempat syutingnya Indonesian Idol atau acara-acara lain itu bener-bener terkenal lah nah sekarang mungkin ada beberapa renovasi kalau ini yang di rooftopnya nih lumayan bagus ya mungkin karena gua juga masih agak libur lebaran nih jadi belum terlalu buka juga tapi kalau kita lihat dari tempatnya nih banyak bangkunya banyak spotnya juga bagus-bagus ada yang bangku biasa ada juga tuh tempat untuk relaksasi nah ada yang bangku langsung menghadap pemandangan jadi pilihannya sih banyak ya ini enak banget sih kalau disini tuh seger banget pasti adem sambil melihat pemandangan kita ngeliatin orang macet-macetan mungkin ya nah itu kampus Ahmad Jaya tuh wah pemandangan emang luar biasa enak sih gua suka banget kalau yang suka ngopi nanti kita bakal kebawah nih di Cobain Coffee kalau disini sih lebih konsepnya apa ya bisa dibilang kayak food court dan ada live musicnya juga nih kalau weekend kalau yang ini lantai 10 Cobain Coffee lantai 9 tapi kita bisa turun lewat tangga manual aja nih manual dari sini jadi gak perlu lagi naik-naik lift nah dari sini udah terlihat nih Cobain Coffee nih memang gua kesini jam setengah satuan jadi masih agak sepi kayaknya sih ini ramenya sore ya nah kalau ngopi-ngopi disini seru juga nih tempatnya juga bagus ada lampu-lampunya nih mungkin kalau udah menjelang malam malam mungkin kayaknya bagus ya city light gitu kan tapi bisa dibilang apa ya kalau yang namanya tempat-tempat rooftop gini nih minusnya tuh kalau hujan mungkin nih kita agak repot gua sendiri juga suka banget nih tempat-tempat kayak gini yang pemandangannya luas mata kita jadi bisa ngeliatnya ke arah-arah yang sangat jauh juga tapi emang ya kalau hujannya itu repot ya nah tapi jangan khawatir kalau di Plaza Semanggi ini ada salah satu tempat favorit gua kalau makan ya bisa dibilang nyaman ya dan pemandangannya juga bagus ayo kita kesana nah ini deket kalau kita turun dari bioskop turun aja luas sini atau dari lift yang atas kita bisa langsung ke lantai 5 di food court Plaza Semanggi disini biasanya rame kalau jam makan siang itu karyawan-karyawan atau dari mana-mana mau makan siang kesini juga rame cuma kebetulan lagi liburan lebaran nih mungkin orang Jakarta belum balik mudik ya lumayan enak nih kalau sepi dan ini dia nih tempat makan dan spot favorit gua yaitu KFC food court Plaza Semanggi lantai 5 nah enaknya gini nih bangkunya juga banyak yang favorit kita di ujung deket jendela tetap dapet view-nya sambil makan santai juga enak banget sih kalau buat gua karena gua juga suka banget nih spot-spot foto atau tempat makan yang view-nya kayak gini pokoknya kalau main ke daerah Sudirman atau lagi ke Plaza Semanggi ini wajib banget kesini aja nih kalau emang lu suka yang view-nya pemandangan gini bisa kesini atau ke atas nah lanjut kayaknya kalau ke Plaza Semanggi ke GBK juga gak terlalu jauh nih ada juga nih spot yang ada di rooftop atau pemandangan-pemandangan Jakarta ya bisa dibilang lumayan bagus lah ya konsepnya juga bagus nih kita lihat aja kayak gimana gua sih ke GBK biasanya buat olahraga ya tapi kali ini gua denger katanya ada spot foto yang lumayan bagus dari GBK ini dan by the way kalau mau tau yang info untuk olahraga atau main lari ke GBK gua juga udah ada videonya tinggal di scroll aja ke bawah nah ini nih gua dapet info di parkiran GBK atau depan JCC ini ada tempat spot foto yang bagus di atas kalau gua sih biasanya parkirnya di akuatik di gedung akuatik itu karena gak terlalu jauh juga ke dalam nah ini nih stadion akuatik tapi dimana aja juga sama aja sih kalau parkir kita di gedung parkir ini agak muter tapi ya suasananya juga enak aja kalau untuk lari langsung ke stadion GBK disini juga udah lumayan sih lumayan enak dan parkirannya juga gak mahal cuma 2000 rupiah nih untuk satu jam pertama jam berikutnya 2000 juga oke kita coba yuk ke dalam tempat parkiran GBK ini kondisi memang baru habis hujan nih dan kebetulan ini masih habis lebaran ya mungkin jadi masih agak sepi banget kalau di gedung ini bisa juga nih kalau mau ke toilet ATM juga ada musolahnya juga ada jadi enak kalau kita mau olahraga juga mampir aja kesini toiletnya juga enak kok gua bakal coba ya ke dalam ya tempatnya nyaman bersih ya udah standar banget lah pokoknya jadi mau ngapa-ngapain juga asik untuk tempat ganti pakaian habis olahraga atau dari pulang kantor nih ke toiletnya juga gak apa-apa lanjut kita ke lantai 4 gua sih dapet infonya kalau kita enaknya ini ke lantai 4 parkiran naik lift tapi ini kayaknya lagi trouble nih liftnya nih gak ada masalah kita naik tangga tangganya juga banyak kok ada yang depan ada yang belakang kita tinggal cari aja tangganya dan ini di gedung parkiran lantai 4 wah sepi banget nih tapi tempatnya lumayan bagus nih ada semacamnya lahan hijau lah rumput-rumput yang dibuat wah lumayan bagus ya tapi kayaknya ini agak zong gua kesini nih karena masih sepi banget juga kayaknya gara-gara momen lebaran mungkin ya tapi buat foto-foto kalau iseng nih main ke GBK nyari spot foto main aja nih ke atas gak apa-apa banget juga kayaknya kalau udah mau sunset tuh bagus banget sih disini nih depan JCC persis tinggal dari bawah kita cari aja kalau liftnya lagi bisa bisa naik lift langsung ke lantai 4 atau pakai tangga juga bisa tangga di depan ada yang di belakang juga ada ya terserah yang mana aja atau mau lewatin parkiran kita naikin juga gak apa-apa sambil jalan-jalan ya oke pemandangannya bagus malah enak nih kalau sepi buat foto-foto ya jadi seru gak bayar juga lagi tinggal kita parkir biasa aja nah ini nih kondisinya nih kayaknya memang habis lebaran jadi sepinya coba kita mau ke bawah lagi gue mau nunjukin nih mungkin kalau yang pengen olahraga terus mau sholat nah disini ada nih jadi kita tinggal masuk aja cari tempat lift tempat tadi kalau depannya ini nih jadi tangga ini belakangnya ada lift kalau tempat sholat kita tinggal lurus di depan gedung jesece persis nih untuk musholahnya juga luas jadi enak lah nah ini laki-laki yang perempuan juga ada disebelahnya tempat tuduhnya banyak dan asal disini jangan langsung sholat nih guys gue perasa laki-laki soalnya kesini nah padahal kibat yang benar itu kesini oke deh disini juga bisa buat ngecas juga ada jadi mungkin kalau kita lupa nih baterai kita habis see you next video thank you for watching